Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, FKPPS Kota Jambi, menggelar rapat koordinasi terkait program tahun 2023 mendatang. Rakor bertujuan untuk menjalankan program FKPPS Kota Jambi pada tahun depan. Rakor yang diselenggarakan di salah satu aula Kota Jambi mengusung tema Menuju Kota Terkini. Rakor tersebut juga untuk meningkatkan kemampuan para pensiunan di Kota Jambi sehingga dapat membantu pemerintah dalam memwujudkan visi dan misi pemerintah Kota Jambi. Rapat koordinasi diikuti oleh 11 FKPPS Kecamatan di Kota Jambi. Kegiatan ini juga untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan program-program FKPPS Kota Jambi. Pada hari yang sama, FKPPS Kota Jambi juga mengukuhkan 33 orang anggota FKPPS di tingkat kecamatan. Di FKPPS ini kita juga perlu sosialisasikan kemasyarakat. Ini adalah organisasi loka. Tapi dari anggaran asal anggaran yang bertangga itu sudah ditanakannya oleh Jemen Komerang. Berdiri tahun 2016-2016. Tahun ini sudah memasuki tahun ke-2022. Jadi tujuan dan maksud daripada pelaksanaan rapor ini pada hari ini, yang pertama kita gemas dengan penghubungan buruk sekurutajami kecamatannya. Setelah ada 11 kecamatan, itu sudah ditubuhkan. Nanti kita lakukan rapor ini serang memakbukan. Memakbukan pada pembinaan rakyat, pembinaan sosial berdaya, kemarian sosial, ada kekaryaan, kemudian ada kemas, dan ada keagamaan dan kepedayaan. Jadi itu adalah perkara. Esensi daripada rapor ini kita pada hari ini, yang hari ini lalu, bagaimana kita membedak 11 kecamatan nanti, mereka punya potensi yang masing-masing kita kembangkan, mungkin bergerak usaha. Mereka kan kurang cerdas dari mantan-mantan. Jadi FKPPS ini korun komunikasi pensiunan PNS. FKPPS Kota Jambi memiliki fungsi peningkatan pelayanan masyarakat dengan menyelenggarakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan para anggota. Joko Adli, TVRI Jambi, melaporkan.